Pada balok ABCDEFGH diketahui luas ABCD21, luas BCGF itu 15, dan luas ABFE35. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Bagi yang ingin mencoba soal ini silahkan di-pause dulu videonya. Nanti kita samakan jawaban di akhir. Silahkan di-pause dulu videonya. Berikut sudah digambarkan balok ABCDEFGH. Diketahui luas ABCD21. Dan BCGF-nya 15, ABFE-nya 35, oke. Nah kita lihat dulu dari ABCD. ABCD itu luasnya 21. Nah 21 itu faktornya adalah 3 dan 7, kan 3 kali 7. Kedua-duanya adalah bilangan prima. Maka bisa dapat langsung rusuk-rusuknya, rusuk alasnya ini. Pastilah panjangnya 7 dan lebarnya itu adalah 3. Kemudian kita konfirmasi apakah ini benar. Cek di BCGF. BCGF itu kan 15 ya. Di bawahnya sudah ada 3. Maka tingginya adalah 5. 3 kali 5, 15. Kita konfirmasi juga ke bidang atau luas ABFE. 35. Di sini sudah ada 7. Maka tinggi juga pasti 5. Sehingga dapat kita simpulkan. Balok ini memiliki panjangnya itu 7. Lebarnya itu adalah 3. Dan tingginya adalah 5. Kita cek pernyataan pertama. Volume ABCDEFGH. Lebih dari 100. Untuk mencari volume panjang, kali lebar, kali tinggi. Kali tinggi. Panjangnya itu 7. Kali 3. Kali 5. Berarti 21. Kali 5. Itu 5. 10. 105. Maka pernyataan pertama benar. Volumenya lebih dari 100. Volume yang sebenarnya adalah 105. Yang kedua di gondol ruang ABCDEFGH lebih dari 9. Kita ingat kembali definisi dari diagonal ruang. Jarak 2 buah titik sudut. Namun tidak terdapat pada bidang yang sama. Itu definisi diagonal ruang. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi. Jarak 2 buah titik sudut yang saling berhadapan. Namun terdapat pada bidang yang sama. Kalau diagonal ruang. Tidak terdapat pada bidang yang sama. Nah, dua titik sudut yang berhadapan itu. A sama G bisa. D sama F bisa. H sama B bisa. E sama C bisa. Kita pilih salah satu aja. A, G aja. Nah, salah satu di kolom ruang yang kita pilih. A, G. A, G itu diperoleh dari. Nah, ini. Kalau kita buat segitiga siku-siku. Berlaku Pitagoras. A, G itu diperoleh dari G, C kuadrat. Ditambah dengan A, C kuadrat. Nah, G, C itu adalah 5. Dikuadratkan. Ditambah dengan A, C kuadrat. A, C kuadrat itu berlaku lagi Pitagoras ya. Untuk mencari A, C yaitu 3 kuadrat tambah 7 kuadrat. 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Maka kalau kita jabarkan, dapatlah 25 ditambah 9 ditambah dengan 49. Kemudian kita jumlahkan 34 ditambah 49. Diperoleh akar 38. Oke, akar 83. Akar 83 lebih besar daripada 9. Karena kita tahu bahwa 9 itu sendiri akar 81. Jadi benar bahwa jagoan ruang ABCDEFGH lebih dari 9. Akar 83 lebih besar daripada akar 81. Maka pernyataan kedua benar. Kemudian, pernyataan ketiga. Ada rusuk balok ABCDEFGH yang lebih dari 6. Benar. Di sini panjang AB-nya adalah 7. Maka pernyataan ketiga benar. Tak perlu kita cari. Kemudian kita cek pernyataan yang terakhir. Ada diagonal sisi balok ABCDEFGH yang lebih dari 9. Nah, diagonal sisi atau diagonal bidang terdapat beberapa ya. Bidang AB, ABCDEFGH ini sama dengan bidang EFGH. Kita pilih salah satu saja yang paling besar. Nah, dari bidang ini. Yaitu AC. Kalau AC, kalau sudah kita hitung tadi. Akar 7 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 49 ditambah dengan 9. Akar 58 masih lebih kecil daripada 9 ya. Karena 9 itu akar 81. Jadi, untuk bidang 2 bidang yang ini saling meradapan. Itu tidak ada yang diagonal sisinya atau diagonal bidangnya yang lebih dari 9. Tidaklah mungkin nanti dari bidang ini. BCGF dengan bidang EADF, EADH ya. Tidak mungkin ada yang diagonal bidang yang lebih dari 9. Kemudian, bidang yang lainnya yaitu bidang AB. Ini FE, ABFE. Kalau ABFE, diagonal bidangnya ini. Itu sisinya 7 sama 5 ya. Nah, kalau kita cari pita gorasnya 49 ditambah 25. Berarti kita dapatkan akar 74 masih lebih kecil daripada akar 81. Maka, tidak ada diagonal sisi atau diagonal bidang balok yang lebih dari 9. Maka, pernyataan keempat salah. Sehingga, untuk soal ini jawabannya adalah A.